Halo semuanya, Masya Allah, jumpa lagi ya di channelnya Mak Jipa Alhamdulillah, aku hari ini bisa share video lagi ya teman-teman Ini kemarin, tapi aku kemarin ada kegiatan, Masya Allah, aku tuh coba, pek banget Ini aku lagi pake kaos taki ya, Bu, aku mau jemput-jempa, biar nggak panas gitu Karena cuaca itu Masya Allah panasnya ya Sebelum berangkat, aku tutupin dulu jendela-jendela, Bu Kalau dibilang aman nggak aman sih ya, semoga aman Cuman takutnya tuh kucing-kucing gitu loh, Bu Aku sih udah pake tralis ya, tapi tetep aja aku tutup Karena disini banyak banget kucingnya, nggak tau kucing siapa Itu kadang masuk, kadang kenci, takutnya juga ee, ya Bu Jadi ini tutup-tutupin dulu semuanya Oh iya, sebenarnya aku tuh ya, ini loh Dapur aku tuh habis aku ganti rak piring ya Kegiatan aku di tiga hari kemarin, aku tuh cuape teman-teman Ngerapiin dapurku, tapi tuh videonya nanti ya Aku mau share video-video aku yang kemarin dulu ya Oke lanjut, jadi ini aku mau jemput cipa Cuacanya Masya Allah panasnya ya teman-teman Disini aku sekalian mau home tour ya Jadi kemarin ada yang nanyain, mak cipa Untuk detail-detail dong rumahnya Untuk detail banget sih aku belum ini ya Tapi nanti aku share juga kok perbagian ya Nah di perjalanan aku jemput cipa itu aku mampir beli bumbu dulu teman-teman Dan aku juga ada mampir beli langsat Di tempat aku tuh musim banget, manis, cuman 10 ribu ya Dan juga aku ada beli buah khas Kalimantan Aku lupa ya namanya buah ini tuh enak Hampir mirip kayak kelengkeng gitu loh Teman-teman ada yang tau buah ini juga nggak sih? Oke dan ini aku udah sampai Karena ini masih jam setengah sekuluhan Kan pulang cipa tuh jam setengah lebih gitu loh pun Jadi aku tuh cepetan Jadi aku mampir Masya Allah Aku makan mie ya Aku jarang banget makan mie teman-teman Nggak mesti seminggu sekali ya Nah kalau aku lagi pengen makan Biasa aku tuh malah makan di luar Di sekolah cipa gitu ya Enak loh saya Sambil ngobrol, sambil nambah cilok gitu ya Teman-teman Masya Allah Oke dan ini udah jam setengah lebih Jadi cipa udah pulang Itu dia udah pulang ya teman-teman Mukanya tuh setiap pulang sekolah pasti Kayak yang capek Nah ini kami udah sampai rumah Coba lihat teman-teman Itu real ya Jadi cipa itu setiap pulang sekolah tuh seperti itu Kayak capek gitu Nah terus aku biasanya nanya Udah lapar mau langsung makan Kalau dia bilang enggak tuh aku biasa bikin cerminan pun Sekalian disini aku mau sharing ya Gimana sih cara aku tuh ngasur waktu Sebagai ibu rumah tangga Dalam menjalani kegiatan sehari-harinya ya Yang tentunya bismillah Semoga kita bisa menjadi ibu rumah tangga Yang baik, produktif, dan bahagia gitu ya Jadi video kali ini tuh Kayak mau campur-campur mie ya Aku tuh sekalian ngerumtur perbagian rumah Sekalian aku beres-beres Terus apa ya Jadi vlog kalau ibu rumah tangga sehari-hari Dan juga aku mau berbagi tips nih bun Jadi kalau aku tuh Cara ngatur aku sebagai ibu rumah tangga tuh seperti ini gitu loh Nah untuk menjalannya itu ya Tentunya kita pengen sebagai ibu rumah tangga tuh jelas yang baik ya Nah kalau aku seperti ini bun Pagi itu aku yang ngelakuin rutinitas ya Kita nyiapin sarapan kayak gitu Terus pokoknya tuh lanjut ya bun ya Kegiatan tuh sampai malam Pokoknya emang bener ya Ibu rumah tangga tuh bisa dibilang Gak kerja katanya Mungkin kata mereka yang bilang Itu kan gak kerja kantoran Wajar aja bun Kalau aku tuh nyiapin kayak gitu tuh wajar aja Aku tuh ketawa aja Apalagi aku tuh kan juga pernah kerja Jadi aku tuh udah Ya pokoknya Kalau omongan-omongan yang gak ini sih Kalau dulu aku baper ya Kalau sekarang aku lebih ketawa aja Gitu aja bun Nah Apa ya Perbagian Atau per Waktu misalkan nih Kita harus pagi Nyiapin sarapan Habis kita spirit penis Jemur baju Jemput anak Nyiapin makan siang Sampai makan malam Itu pokoknya kita jalani sebaik mungkin ya bun Tentunya emang ya Katanya tuh Harus Menjaga istirahat Tapi itu bener juga kok bun Karena kalau kita tuh lelah Gitu tuh anggar Pikiran ya bun Kita tuh kayak bisa Gak konsen gitu loh bun Nah ini Sambil aku Goreng Cemilan ya Yang aku bilang tadi Kalau anak aku tuh Pulang sekolah Pasti dia capek Nah biasa langsung aku Solo istirahat ya Mau nonton TV Boleh Tapi gak handphone ya Karena sekarang tuh Alhamdulillah sih Dia emang Udah gak ini ya Gak terlalu nonton Dan bahkan Udah bisa dikatakan Jarang banget Gitu ya Jadi Kadang aku Suruh berebah Di depan TV Sambil nonton Terus aku kasih Cemilan Seperti ini Kalau dia bilang Laper bun Itu aku juga Lamping cepet-cepet Masakin Kalau belum ya Kalau aku pagi udah masak Ya langsung Mungkin gak makan Gitu Nah oke lanjut ya Nah ini Cipanya pindah bun Di depan TV Aku biarin aja ya Gak apa-apa Karena dia udah Karena dia udah kecekan Jadi makannya udah Gak berantakan Jadi gak bikin Semur Nah ini aku mau Rapiin dulu Tadi pagi aku Udah nyata bun Cuman ya Apa ya Aku belum terlalu Rapi-rapi banget Apalagi kalau Ketambahan udah Cipan nih Pulang sekolah Tasnya Biasa dia Naruh sendiri bun Tapi biasa juga Sembarangan Ya udah Nah ini aku Rapi-rapiin Dikit Untung Ini tuh sejadah ya bun Aku penaruhnya disini Pokoknya Masya Allah Oh iya Next aku tuh mau unboxing ya Rap untuk Sempat sejadah gitu Dan mau kena Nanti ya Oke ini aku lanjutin Sekalian mau rumpur ya Jadi cuampur-campur bun Semoga ada hal Bermanfaat yang bisa Teman-teman ambil Dari video aku kali ini ya Ini untuk Ruangan-ruangan aku ya bun Nah rumah aku tuh Seperti ini Kemarin ada yang komen ya Detailnya dong bun Gitu ya Aku tuh pengen Bikinin Kalian tuh Khusus gitu ya Per Per ini gitu ya Nanti Aku bikinin ya Nah ini untuk Ngeshoot-ngeshootnya Ruangan-ruangan rumah aku Seperti ini bun Yang Barangkali mau bangun rumah Yang suka dengan Desain rumah aku Atau Apa ya Termotivasi Oh modelnya seperti ini Monggo Silahkan Ini tuh sederhana Mali sederhana ya bun 8 x 10 meteran lah Kalau gak salah gitu ya Itu menurut aku tuh Pas aja Kalau untuk Rukuran segitu Apalagi kalau kita tuh tinggal Nya cuman kayak Suami istri Anak Gitu ya bun ya Oke deh Ini aku lagi Ngerapiin cucian Pirin Dan aku lanjut Nyuci juga Kekas-ekas aku Masak tadi ya Biar langsung aja Abis ini aku juga Mau istirahat bun Kita harus Pinter-pinter ya Ngatur waktu juga Beneran gitu ya Aku doain semuanya Bunda bundiku Semoga sehat Waras Dan juga Produktif Bahagia Gitu ya Karena emang Bener-bener Jujur aku tuh Ngerasa ya Aku tuh jadi ibu rumah tangga Yang full di rumah Itu emang Capainya Masya Allah Apalagi Kalau kita tambah Jadi ibu konten kreator Seperti ini kan Tapi Alhamdulillah Ya bun ya Alhamdulillah Kita bisa jadi ibu rumah tangga Yang baik Produk dan Bahagia Makasih ya Udah nonton video aku kali ini Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya